Oke halo semuanya kembali di channel gua jadi di video kali ini gua bakal coba main game Naruto Storm 4 mod lagi dan di video kali ini karena udah banyak banget yang request tentang mod Conan overpower jadi gua disini bakal langsung cobain aja dan disini gua ada info aja buat kalian yang nggak tahu gua ini sedang mengadakan giveaway sebesar 500.000 dan nanti bakal gua umumin di hari Sabtu ya sebenernya untuk giveaway nya itu gampang sih yang pertama kalian tinggal subscribe channel ini yang kedua follow Instagram yang ketiga tinggal kita comment di postingan terbaru ya bebas kalian mau comment soal apa namanya kayak selamat 50.000 atau apa ini terserah kalian lah ya intinya komen yang baik-baik aja guys Nah gua rencana disini kita bakal langsung cobain aja untuk si Conan ya dan sebenarnya disini seinget gua Conan ini ada dua mod ya seinget gua cuy cuman gua milihnya yang ini ya yang ya nanti yang ya pokoknya nanti yang bakal kita cobain sekarang ya untuk musuhnya kita bakal pilih dulu ini ini gua latihan dipraktis dulu ya kita latihan dipraktis dulu biar kita tahu moveset dari si Conan ini temen ini modnya enggak terlalu berlebihan sih enggak terlalu berlebihan tapi masih enak dilihat gitu ntar gua kecilin suaranya dulu nah disini gua bakal mulai dulu dari basic attack yang pertama basic attack yang pertama seperti ini ya gila kerennya dia punya punya bayangan gitu cuy dan bahkan dia kayak punya movesetnya si Obito ya ini dicampur-campur sih kemudian ini moveset basic attack yang atasnya tuh dia gabungan sama Obito sama Conan sama si Penanjir tar ada nih lihatnya kemudian ini basic attack kirinya ini keren guys tadi ada punyanya si Itachi juga kalau nggak salah ya nah ini punyanya si Tobi atau Obito kemudian ini basic attack bawahnya basic attack bawahnya seperti apa Oh dilemparin Nah tuh ya bisa manggil pen anjir keren banget cok bisa manggil pen ya kemudian disini skill tiltnya Oh skill tiltnya dia teleport langsung ke atas ya ngambil punyanya Obito temen-temen kemudian skill grapple seperti ini nah ini punya minato tuh ya tadi ada kuning-kuningnya gesolnya nah di sini yang gua suka dari Conan adalah surikena cuy selesan surikena bagus banget ya ini gua mencet suriken terus-terusan nih gila rusuh banget cok ini suriken doang bisa bunuh orang anjir Hai masalah sekali combo itu ngilangin setengah darah cuy nih kalian perhatiin ya nih darah sakura full nih gua serang pakai suriken nih nanya suriken abis nih ya Nah tuh hampir setengah hampir setengah anjir gila banget coy kemudian di sini sayangnya untuk skillnya cuma ada satu doang ya di sini cuma ada skill Shikigami dance doang gua coba yang lain tuh nggak ada tuh gua coba lagi nggak ada ya ini cuma ada satu doang sayangnya di situ doang sih kemudian sini kita bakal cobain ultimatenya langsung ultimatenya kalau ultimatenya si oh timat dimuat juga cuy wah gila keren co ini gabungan sama si sama si pen anjir-anjir ini kita nggak perlu pen gas untuk ultimatenya gabungan ya tuh ya di sebelah kiri nggak ada fotonya pen ya harusnya tadi ada fotonya pen itu anjir ultimatenya gabungan ya jadi kita tanpa gunain pen itu udah bisa ultimatenya gabungan cuy kemudian ini adalah basic attack-nya yang airtag-nya Oke lumayan apakah ada perbedaan kita cobain kombo bawahnya Oke sama aja ya di sini kita langsung waken aja sebenarnya kalau untuk waken ini sama aja sih kayak originalnya ya cuman mungkin ada yang nggak tahu kayak gimana kita cobain aja langsung itu skill kirinya ya skill kanan juga sama kayaknya ya sama untuk suriken apakah berbeda atau jadi balik sama wajir jadi jadi banyak kayak gitu suriken Aco wa gila 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 wasabi sabi 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 gimana untuk besi keteknya besi keteknya kita cobain ini gara-gara si Conan terbang gua jadi bingung cuy takutnya besi keteknya kayak nggak kena gitu ya tuh coba ini besi ketek atasnya apakah sama semua Oke sama ya kalau untuk Conan ini kita sama semua guys skill grep-nya coba skill grep-nya gitu doang skill tilt-nya Oh dia ngelemparin kertas ya Oke gitu doang ternyata Oh kita belum nyobain yang versi cakranya cuy gitu doang ya Oke teman-teman untuk biar nggak terlama gue disini bakal coba main turnamen dulu aja kali ya Oke disini gua bakal langsung pilih aja untuk si Conan dan nanti disini untuk musuhnya gua bakal pilih yang full cewek ya atau all kunoichi temen-temen disini kita pilih kaguya walaupun kaguya bukan bukan dari konoha cuman oke kemudian eh tenten ada si Ino juga boleh ada si Sakura kemudian ada ada si Hinata mana Hinata nah ini Hinata kemudian yang cewek siapa lagi kusina kusina jangan ayah yang ninja-ninja yang masih aktif aja cuy karing jangan asun ade boleh terakhir temari dia terakhir temari eh tuh aku guys aku cel atau cowok temen aku cowok ya aku terp anjir aku cowok temen cuman emang lebih cantik banget sih gua Queen gila cuy yang versikan dia pakai topeng tuh ikan dia eh mukanya kan ketahuan tuh ya mukanya ketahuan pas lagi pas lagi apa mau mati gitu kan topengnya kebuka anjir cantik banget co tapi cowok anjir aja tapi scene-nya tuh pas lagi sih aku mati tuh seakan-akan sih aku ini cewek anjir kayak di sebelah-sebelah nama Zabuza ya kan seakan-akan kecewek co jadi gua bingung nih mau nganggap aku cewek cowok ya Oke kita majuin aja di sini kaguya nggak ada apa-apanya cuy di hadapan Conan ya Aduh Bang lu jangan konyol lah lu gua suka suriken-suriken juga mati nanti ya nih lihatnya kita model suriken aja bisa menang guys sebenarnya di sini coy karena terlalu OP banget ini suriken tuh sih kami dance lagi hajar kita majuin nggak ada yang bisa kabur dari gue kita komboin maju sini Bang santui santui Bang nih modal kertas dong gue bisa menang nih ya padahal kertas itu gampang kebakar sama lava ya jangan kan sama lava cuy sama api aja langsung lenyap cuman ini masa kalah cuy lawan kertas ini ya padahal dia pakai ini loh lagi di lava dia temen-temen nih modal suriken ini menang nih ini seriusan sih dari semua mod yang pernah gua coba ini modnya si Conan untuk surikennya paling overpower ya paling overpower cuy kalau untuk kayak si siapa namanya Tobi Rama dia kan emang lempar-lempar air ya cuman nggak sesakit Conan anjir kita biarin nih kita biarin ultimatasi kaguya kena Oke dipindahin ke zone orb di apa itu wajir goddess rabbit ya Oh serem sih meledak ya Oh katanya teman-teman ya nanti ada muncul ini ya komik Sasuke Shinden ya Sasuke yang setelah perang temen kan abis perang dunia ninja keempat yang kita nggak tahu lagi tuh ceritanya kayak gimana ya kayak langsung time skip aja kan Nah itu nanti ada tuh di komiknya tuh komik Sasuke yang terbaru ya bener gak sih namanya Sasuke Shinden atau Sasuke apa gitu gua lupa ya itu itu menceritakan kehidupan Sasuke setelah perang dunia keempat cuy gue pengen pengen baca cuman gue orang males baca cok asli dah gue tuh ya seumur hidup baca komik atau baca manga itu yang pernah nyampe jauh atau kalau seenggaknya tamat itu cuman Tokyo Revenger habis itu Black Lover habis itu Ragnarok ya Ragnarok yang dewa-dewa itu temen gue lupa Ragnarok Nova kri atau apa gitu namanya itu yang perang para dewa sama manusia ya udah tiga itu doang cok gue yang sampai tamat itu kan katanya si Tokyo Revenger pengen tamat ya Nah gua 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 masih baca manganya kembali sekarang kalau Black Lover itu udah udah setengah gitulah intinya lah udah lumayan jauh juga Hai cuman abis itu gue udah nggak pernah baca lagi tuh manga-manga gitu-gitu gua orangnya tipe-tipe males guys baca mendingan nonton sekalian dah kalau gua gua deh kalau kalau baca sumpah ngantuk banget cok ngantuk terus di manganya belum banyak iklannya ya kan biasanya gitu kan kalau misalkan kita baca manga online itu pasti ada iklan aja misalkan sesuatu ya jadi gue mau sendiri udahlah kita fokus lagi gak kita fokus lagi ke gamenya ya tadi sih aku menang ya lawan si sunade cok oke aduh gue kira bisa dilanjutin kombonya Ayo sini Tenten nggak ada yang bisa kabur dari gua Tenten weh mau ngadi suriken kah suriken lu emang tajam-tajam cuy besi-besi ya cuman suriken kita peledak bos ajit diledakin cok baru ngomong di peledak diledakin beneran ya kita kombo batas dulu di sini aduh kalau bisa dilanjutin kombonya ya kaget bisa dilanjutin guys hati-hati hati-hati suriken lu enggak tembus bos mau di suriken apa kita aduin kali guys surikennya guys nek makan tuh suriken gua tuh ayo sini ngadu ayo sini adu bisa gak lu tahan tuh lu tahan tuh lu tahan kalau bisa dia songong guys sama kita guys tadi suriken-surikenin kita anjir kita bales suriken dan peledak kita ya ayo sini mau ngapain bang nah makan tuh ya tadi bisa telepon sih sebenarnya ya tanpa harus ngedes ih maju-maju lu giliran di majin malam mundur dia guys ayo sini jangan kabur-kaburan lah buat apa cowok kabur-kaburan hadapi saja ya hadapi saja Oke kita pindahin jalan aja bayangin Cokunan bisa kamu ya Bayangin aja dulu Eh beda kita belum wayken lagi temen-temen bentar bentar ayo-bayo tenten buat Google gua kita pesen dari oaken kayak cuman di practice doang ya di betelnya belum ayo tenten naik 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 pas banget lagi gue ngedes cojo ultimate jadi kabur ya ya udah lah nggak papa nggak papa nggak apa-apa ayo lagi buruan 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 jangan lompat-lompatan cok wah minta di hit anjir nah udah kenapa kabur bang bangit wah tentennya kenapa temen nah sabi dah lagi dikit lagi dikit lagi buruan buruan gua suriken-suriken loh ya gua suriken-suriken loh oke ultimate tuh terserah lu dah ultimate nah disini gua tuh sempet lihat di tiktok ya perbedaan ultimate tenten di naruto storm 4 sama di ps2 tuh jauh banget guys kalau tenten di di storm 4 itu tadi kan kayak cuman lempar bola gede doang ya itu kalau di yang game naruto ps2 atau naruto utama tinja 5 itu tentennya tuh bener-bener brutal banget coy suriken-nya banyak banget ya dihujanin suriken cuman kalau di storm 4 jadi kayak kelihatan lemah banget ayo bang sini bang mau aduh mekanik kamu gua nih gua ledakin lu tuh masih bisa nahan ternyata tuh tahan tuh shikigami dance gua mati cok oke terakhir please kasih gua lawan lawan haku dong gue pengen lawan cewek nih bos Hai beda nanti ini gua bakal upload jam 1-1 siang seperti biasa nanti gua bakal lanjutin story one piece ya karena gue udah janji sebenarnya tanggal 20-an bakal lanjutin dan hari ini kita bakal mainin story one piece lagi temen kita harus ngimbangin juga nih sama anime-anime lain ya biar channel ini tuh nggak isinya fans naruto doang sih Oke slow Astaga lu mau ngapain bang ultimate ultimate tadi saya ngaku kalah ya sama si sakwutot ayo mau gue ultimate gak mau gue ultimate gak nih ngapain sih ngapain sih bang nih tahan ultimate gue nih nah malah disamperin kan bodoh banget tadi udah bener-bener jauh ya malah disamperin cuy ini keren sih kita ultimata jadi nggak perlu pain ya tuh kalau tadi tadi di sebelah kiri ada pen tadi terusnya buset meledak ya bos yo sini sakura aduh gua masih ngantuk banget guys asli dah nih gua ngerekam jam jam 7 pagi aja buat kalian yang nggak tahu ya gua tuh setiap hari tuh kalau ngerekam tuh pagi-pagi guys jam 7 jam 8 terhabis ngedit abis ngerekam ngapain langsung langsung lanjut ngedit guys bikin thumbnail cut-cut video sampai siang tar biasanya kalau misalkan ada tugas ngerjain tugasnya sore atau ga malem tuh gue udah kayak ini co kagak ada istirahatnya anjir ada sih biasanya siang gue istirahat ya cuman kadang emang istirahatnya tuh enggak enggak lama sih cuman nggak papa guys gue lebih suka kayak gini ya banyak banyak hal yang harus dikerjakan gitu dibandingkan cuman tidur doang turut ya kan di di kamar kecuali kalian masih sekolah ya nggak papa ya gua kan udah 21 tahun co kalau misalkan kerjaan gua kayak cuman tidur-tidur doang di kasur kayaknya tuh kureng gitu loh dengan sibuk sekalian dah bodo amat habis sakit ya Oke kita bakal di sini sakura bayangin sakura nahan kertas peledak pakai suriken anjir mana bisa cok tadi kalau kalian perhatiin dia lempar suriken tadi jatuh kita desa langsung udah lah kita hajar di sini ya nggak usah kelamaan oh iya aja kalau misalkan gunain chakra kayak gitu cuy suriken nah tapi kalau suriken biasa sakit banget cok mati nih mati nih anak orang buset terlalu brutal guys itu Conan ya gila sih Oke gua mungkin di sini bakal coba mainin komputer-komputer selama dua match aja kali ya Oke teman-teman dan di sini gua bakal coba langsung pilih aja untuk si Conan ya di sini mungkin gua bakal coba tandingin sekali lagi lawan toby kali ya karena kan si Conan ini dibunuh sama toby bos toby toby mapnya kita pilih sesuaiin aja mereka tuh bertarung di eh amegakure bener gak sih tapi mapnya yang mana guys gue lupa lagi cok mapnya megakure ntar guys gue cari dulu guys nah disini kayaknya singkat gue ya diantara sini kok nggak ini sih yang ini aja lah ya di bawah guys biar nggak bisa jatuh Oke kita ada di sini ya Apakah seorang Conan bisa bales dendam kepada toby keren tadi ya Conan punya ini cok punya apa kipasnya madara anjir Oke terkena skill grepah dari si toby ini toby masih mode bercanda nih ya dia mode seriusnya kalau lagi ini teman-teman kalau lagi awaken ya cuman kita lihat di cuy ini Conan udah gue tambahin mod overpower masa ya kalah masa iya kalah bos ajir di skill 1 dong ayo spam suriken bang eh wet 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 tadi gue salah lihat atau apa guys kok surikennya si obito tadi kertas dah bener gak sih apa gua tadi salah lihat temen-temen coba 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 semoga disini obito keluarin suriken lagi ya tadi gue tuh ngerasa obito tuh keluarin suriken cuman surikennya kertas cok coba coba kita perhatikan lagi ya di sini sih masih belum nih masih masih aman masih aman ayo obito please lu keluarin suriken dong gue jadi penasaran cuy ultimate kena oke masih bisa dihindarin gantian kona ultimate aduh gak disamperin ya ayo obito anjir keren ya Conan bisa teleport ke atas gitu temen-temen eh kayaknya enggak ya kayaknya enggak sih gue salah lihat doang kayaknya ayo toby lu keluarin suriken dong sekali gue jadi penasaran cok kayak tadi mata gua ini doang sih nggak ngeliat kayaknya ya matanya katarak temen-temen oke kena skill grab dari si Conan ayo semangat toby toby masa kamu kalah toby dari si Conan padahal di animenya dia menang ya kalau di sini kalah parah sih tidak sesuai sama animenya dong ayo si Conan ngetilt mulu ya dia bisa teleport-teleport ke atas gitu temen-temen bahaya sih oke ronde satu ayo langsung dimenangkan oleh si nah eh masih Conan dong Ayo bang satu hit doang itu Oh enggak 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 surikennya biasa ya tadi si toby ngelempar suriken berarti tadi gua cuma salah lihat doang cuy mati nih mati nih mati nih anjir masih bisa selamat co oke pinter banget tadi ya si toby biar enggak mati dia ngedash cuy tapi tetap aja tetap satu hit sama si Conan dan di sini gua bakal coba tanjingin lagi terakhir nih ya Conan lawan siapa temen-temen enaknya lawan kusina kah yang belum pernah kita cobain siapa sih anjir sebenarnya banyak sih momoshiki Hanabi tayuya kertas elemen kertas enggak ada lagi ya di sini ya eh kita coba lengkimi maru yuk eh jangan guys lawan men elon mecha naruto nih ya soalnya saya ingat gua bah ada beberapa yang nanyain soal mecha naruto soalnya naruto tuh enggak ada modnya ya kalau pun ada paling eh kayaknya gue bingung juga sih mau review atau enggak ya gue belum nyari sih guys untuk mod si mecha naruto ada atau enggak cuman kalau misalkan ada gua nggak tahu sih bakal cobain atau enggak ya mau kita kita lihat dulu di sini tapi macam naruto GG sih skill-nya robot banget ya iyalah emang dia robot ya masa robot banget anjir emang dia robot guys ada di episode filler ya dulu waktu kecil tuh nonton naruto tuh gua tuh enggak tahu co yang namanya filler Canon tuh gua enggak tahu ya jadi gua nonton aja semuanya tuh pokoknya ada di mana yang kata apa si kabuto ngidupin hidan ya itu filler anjir gua kira tuh hidan beneran dihidupin sama si kabuto ya terus ada episode si naruto ketemu si Sora kalau nggak salah tuh Sora tuh yang bisa apa tuh ngikutin cakranya si naruto apa tuh kalau nggak salah ya anjir keren banget cok bisa di kombo yang di atas terus itu sama si mecha naruto tadi ya kombonya sabi juga guys si mecha naruto ini ya Rasengane juga berbeda tadi teman-teman ada ping-pingnya gitu coy oke dia masih 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 diserang-serang terus aduh tadi gua hampir ngepengen nguap cok ngantuk banget asli ayo semangat untuk Conan diketagi aja bakal mati satu bar lagi nih terkombo-kombo kah terkombo-kombo guys si mecha naruto kasihan banget cok mati nih dikit lagi nih ayo buran Conan langsung hajarnya biar nggak terlalu lama bos hati-hati aduh kena cok tadi si mecha naruto ngomong date bayo ya kalau kalian denger dah anjay berisik mecha naruto berisik banget guys ngomong mulu kayak gua ya darah kita teman jadi mungkin video sampai sini dulu aja kalau kalian suka sama video silahkan like kalau nggak suka silahkan dislike sampai jumpa di video selanjutnya dadah